Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel animiki Alparwes So, aku tuh mau buat konten hantu atau horror ya, jadi hantu atau horror gitu Sorry tadi kucing aku mau cari makanan jadi pengalaman horror aku keganggu apa aja yang ada di rumah sana di belakang posyendo rumah aku yang sudah aku buat konten sebelumnya di video sebelumnya yaitu yang house tour rumah kedua jadi kayak gitu ya kayak gitu dah jadi jadi horrornya adalah apa ya horrornya itu ini, jadi kalau kita misalnya malem-malem itu agak ngeri warna ini ya pengalaman aku ya aku tuh lagi baca yasin gitu ya aku lagi baca yasin misalnya aku contohin ya aku lagi baca yasin gitu kan nah lagi baca yasinnya itu tiba-tiba ada yang ngetok pintu top 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 gitu jadi itu siapa gitu aku lagi baca yasin gitu di rumah gitu karena karena almarhum nenek aku almarhumah nenek aku bapak bapak apa ya bapak kandung aku mamanya itu meninggal sama jadi anak aku ini bapak kandung aku ayah kandung aku jadi punya ibu itu ibunya itu udah meninggal nah jadi aku bacain yasin jadi aku bacain yasin jadi kok ada yang ngetok jadi aku langsung berinding gitu ya jadi aku tapi ini aku anunya lagi terakhir lagi ini gak ngeri jadi yang kayak gitu aku bilang ih kok merinding tuh lagian di rumah rumah itu hanya aku sendiri gak ada siapa-siapa jadi top 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 di pintu belakang jadi aku buka dong eh pintu samping rumah aku jadi aku buka dong siapa gak dijawab siap abis itu ketok kedua kalinya siapa dan gak dijawab lagi habis itu ketak lagi langsung aku kayak ini siapa sih betul-betul aku langsung buka pintu jadi kalau misalnya ada apa-apa aku langsung kabur gitu ya kan ya aku juga mau kabur ke siapa gitu tapi ya 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 udah aku bisa kabur aja dulu gitu ya kan jadi top ini siapa lagi gitu kan aku buka pintu ini ini betul gak sih ini betul gak sih ini betul gak sih betul gak sih betul gak sih betul gak sih jadi aku langsung hidupin TV besar-besarin sampai gak kedenger lagi ketokan itu selesai itu aku udah ya kan jadi selesai itu memang kalau malam itu agak ngeri gitu rumah aku tuh oke jadi kalau malam itu agak ngeri gitu rumah aku jadinya kayak seram 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 gitu jadi aku merasa ini belum ini belum gak sih jadi kayak aku boleh minjat dan di video sebelumnya itu di video sebelumnya itu kayak aku tuh bisa merasakan aku tuh bisa merasakan gitu kayak ini udah ada sebelumnya ini aku gak ada rasa gak ada apa-apa semuanya aman jadi betul betul tidak jadi aku tuh pusing gitu jadi ada di suatu hari beberapa hari kemudian ya malamnya tuh aku iya kan ya jadi besoknya itu bunda aku eh papa aku papa papa aku kedua papa refduin kan tadi ayah Ridwan sekarang papa refduin melihat nenek 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 di pintu jendela depan di jendela depan di jendela depan padahal ini siang ini siang eh sore 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 udah depan jadi jadi melihat nenek dan bundaku teriak 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 ketakutan aku bangun kenapa bun papa melihat nenek nenek hantu nenek betul ini betul nah setelah itu aku bilang dong bun tadi malam ayah juga dengar lagi baca yasin ada yang ketat pintu tiga kali abis das buka ada orang nah disitu nah setelah itu aku coba memberanikan diri itu udah pagi hari ya udah pagi udah pagi jadi pagi hari aku di pagi-paginya itu langsung aku keluar enggak ada orang betul enggak ada orang betul enggak ada orang sedangkan bapakku jelas jelas melihat fix fix no debat no valid itu itu pokoknya kayak gitu beri hantunya itu pokoknya kayak gitu oh iya betul sebelum 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 itu dan di like dan di komen itu horror di rumah aku adalah setiap pagi nggak tahu kenapa kenapa nggak tahu gitu ya selalu kamar aku yang dingin banget dingin banget dingin setiap pagi itu dingin cuma jadi kayak aku nggak kuat harus pakai di kamar aku ya di kamar aku harus pakai selimut sumpah pakai selimut gitu semakin dinginnya sedangkan di kamar Bunda aku sama di kamar aku itu sama anggil kayak beda jendelanya doang lah jendelanya tuh yang berkamah bunda aku ada dua jendela sedangkan di kamar aku tuh cuma satu jendela dan Bunda aku tuh ada bolong-bolongan gitu loh kontongan yang kotak-kotak-kotak-kotak gitu sedangkan jadi selain itu aku kok aneh sih sedangkan di kamar Bunda aku itu panas jadi aku kalau di kamar aku nggak berani pakai kipas karena saking dinginnya gitu jadi kalau di kamar Bunda aku aku kayak panas banget udah pakai kipas tetap aja panas jadi ini kok aneh sih gitu kan jadi aku beri betul banget sih ada orang-orang kalau ruangan misalnya satu ruangan itu panas nah itu orangnya negatif jangan lihat satu ruangan itu dingin yaitu orangnya eh positif tidak aku langsung travelnya mah pikiran kongan itu pusing berlaku jadinya Oke jadi pokoknya ya kayak gitu deh eh video sampai saat ini sampai sini aja videonya jangan lupa like comment share and subscribe dan jangan lupa follow Paris underscore underscore 825 di aku terus disini Oke thank you bye 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 bye